Manusia lahir, tumbuh dalam ketidaksempurnaan, bersama tabiat baik dan buruknya. Pedoman hidup, semua punya, tapi tak sama. Senang-senang, ada. Serius, banyak juga. Namun, ada pedoman yang sempurna, yang turun langsung dari yang maha kuasa. Yang membantu kita, bagaimana hidup di dunia. Nama saya Muhammad Ihsan Karimi. Sekarang, status sebagai mahasiswa di TU Berlin, jurusan Fusikalische Regeneration Schaft. Karena mungkin baca Quran itu gampang, simple gitu ya. Mushaf bisa dibawa kemana-mana. Di handphone juga ada. Terus, bacanya juga bisa kapan aja, kita ada waktu, di mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, baca Quran itu buat saya, dibandingkan dengan amal-amal sunnah lain, itu seperti kalau ibar sebuah kereta kuda, di bawah Quran atau baca Quran ini itu seperti kuda penariknya. Jadi, seperti apa bacaan Quran saya, itu berpengaruh dengan amal-amal sunnah lain. Iya, pengalaman, mungkin misalnya, kalau misalnya saya baca, waktu saya baca Quran di bus, di asban gitu ya, karena banyak yang nanya gitu. Nanya, oh, Anda muslim? Oh iya, alhamdulillah saya muslim. Oh iya, saya juga muslim. Nama saya Karim, misalnya. Oh, nama saya Muhammad, kayak gitu-gitu. Yang kedua juga bisa memancing orang-orang non-muslim untuk bertanya tentang agama ini. Jadi, misalnya ditanya, itu apa yang Anda baca? Oh, ini Quran. Oh, Anda muslim? Iya, gitu. Dia nanya, gitu. Apa sih Quran ini? Isinya gimana? Saya dengar begini-begini. Terus kita jelaskan seperti apa yang kita bisa. Karena Quran itu tidak sekedar bacaan, tapi juga pedoman atau panduan bagi kita untuk hidup di dunia ini. Makan, ada aturannya. Masuk toilet, ada aturannya. Keluar toilet, ada aturannya. Jadi, itulah menurut saya kemegahan agama ini. Orang beriman itu apabila dibacakan kepada mereka ayat Quran, maka bertambah iman mereka. dan berhubung ke-ederah. Dan, sampai jumpa. Tanah,ный. Dan, sampai jumpa. 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 Terima kasih.